Beliau memberikan talqin kepada orang-orang yang ingin belajar membersihkan hati, tidak membawahi dan tidak menggurui, tetapi beliau memberikan alat. Beliau katakan kepada saya, beliau katakan, jen, lamun ayah Nuhayang diajar dikir, menta talqin, berek ganjangan, siapa tahu jadi walinya duluan dia. Dia bilang, Allah apa apa? Siapa tahu jadi walinya duluan dia. Jadi kita yang kiai haji, wakil talqin, boleh didahului oleh ihwan faduh. Silahkan didahului tadi, oleh anda yang barangkali alit batas agita apa. Itu dalam itu, artinya orang bukan dibawahi oleh kita, tapi mereka diberikan alat amanat dari guru, ini alatnya. Silahkan terbang sayang, lakukan perjalanan menuju Allah lain. Nabi Muhammad dengan Bilal duluan, mana masuk syurganya? Doan Bilal! Karena Nabi Muhammad seorang pemimpin, mana halakkan itu Bilal? Kena impanur, kak pahamkah? Jadi guru mursid bukan sekte, bukan seorang pemimpin, bukan kepala adat yang membawahi orang lain, bukan. Tapi orang diberi alat, tah bager, alat tak jung ke Gusti, tah bager, alat tak jung ke Allah, rabang nalalakum, ruh natal Gusti Allah. Ajzaduhum bil ardi wa arwahuhum tahtal arsi, badannya di bumi, mungkin jendral, mungkin kopral, mungkin menteri, mungkin RT, mungkin kaya, mungkin miskin, mungkin pilot pesawat, mungkin sepil beca. No problem, tidak jadi masalah. Tetapi ruhnya berterbangan menuju Allah, menembus empat lapis alam, mulki, malakut, jabarut, lahut, dengan menembus dirinya sendiri, jasad, kalbu, ruh, su'ad, dan sirri. Tembus diri sendiri, anda tembus menuju Allah, mirat sampai kepada Allah, lika Allah sama dengan Nabi Muhammad s.a.w. Jumpling lagi bangun amak, tah dah yang paham nung kita lah, ini barang gampang banget. Nah anaknya lah muntah diberi, mau paham, pamere, ya, ini macatinak kita.